Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa RCTV Langkah Padane, selamat malam semuanya Senang sekali, malam hari ini Pemirsa Senovya Aplia dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus Untuk Anda Pemirsa yang bergabung bersama kami Ini memberikan komentar ataupun bertanya seputar tahapan pilkada Bisa Anda bergabung bersama kami dengan telepon di 0231482138 Malam hari ini Pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Pak Apendi SE Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cerbon Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, Bu Novi Luar biasa, semangat nih ya Semangat, semangat Lagi sibuk-sibuknya saya tahu banget dari KPU Kabupaten Cerbon Iya, istilahnya tahapannya sudah padat merayap, susul menyusul Merayap, oh gak lalu lintas gini ya Oke, dan selain ada Pak Apendi disini juga hadir Ada Pak Amir Fawas, ini anggota bawas Kabupaten Cerbon Selamat malam Pak, gimana kabarnya nih? Sehat Mbak Terima kasih sudah hadir, saya memberikan informasi kepada Pemirsa RCTV semuanya dengan temanya Malam hari ini Pemirsa itu tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cerbon Tahun 2024 Oke ya, dari KPU Kabupaten Cerbon tadi Pak Apendi sudah menyampaikan sedang sibuk-sibuknya Kalau boleh tahu apa sih Pak sibuk-sibuknya ini Pak? Untuk saat ini ya Pak ya, dari tahapan untuk pilkare ini Ya, baik Pemirsa RCTV di rumah perlu kami sampaikan bahwa dalam konteks tahapan pemilihan kepala daerah Diatur di dalam PKPU 2 tahun 2024 Berkenaan dengan tahapan dan jajual Di pasal 3 itu dijelaskan ada 2 tahapan Tahapan yang pertama adalah persiapan Kemudian yang kedua adalah tahapan penyelenggaraan Dijelaskan pula di pasal keempatnya itu terkait tentang tahapan persiapan itu apa saja Kemudian tahapan penyelenggaraan itu apa saja Dan hari ini dalam konteks teknis penyelenggaraan sedang memasuki tahapan pencalonan Tahapan pencalonan Tahapan pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Cerbon Oke, waktu pelaksanaannya? Oke, waktu pelaksanaan merujuk kepada PKPU 8 tahun 2024 Di dalam pasal 96 Yaitu dijelaskan bahwa KPU membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Itu dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus Itu juga tercantum di dalam lampiran 1 PKPU 8 tahun 2024 Nah, di pasal 96 itu dijelaskan sangat detail waktunya Ketika di tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Agustus Berarti kita membuka dimulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 Kemudian di hari terakhir yaitu di tanggal 29 Agustus Dimulai dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 23.59 Jadi besok ya Pak? Mulai besok Mulai besok, waduh ini sudah bersiap lohnya dari KPU Kabupaten Cerbon ya? Ya, kita sudah melakukan beberapa rangkaian persiapan Bunofi dan pemirsa RCTV di rumah Dimulai dari kita mengikuti dari apa yang ada di dalam PKPU 8 Kita pun juga sudah melakukan pengumuman Karena itu tertulis ya di dalam PKPU di pasal 94 itu jelas Bahwa KPU Kabupaten Kota untuk melakukan pengumuman pendaftaran Dan itu kita sudah melakukan di tanggal 24 sampai tanggal 26 hari ini Dan malam ini masih di tanggal 26 kita juga menyampaikan informasi Berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cerbon Oke, jadi warga Kabupaten Cerbon khususnya Pak Ejeri tahu ya Pak ya Besok sudah ada tahapan pendaftaran Oke, enggak kalah sibuknya juga nih Bawaslu Kabupaten Cerbon ya Pak Amir Sama dong Nah, kalau sekarang lagi persiapan apa nih Pak? Ya, ini kita sedang melakukan pengawasan tahapan dari pencalonan itu Oke Jadi kebetulan saya divisi yang mengampu untuk itu Jadi ketika Pak Ejeri disibuk, saya juga sibuk gitu Karena terus ya berkolaborasi nih dari KPU dan juga Bawaslu ya Oke, kita tahu juga untuk pelaksanaan besok ya Pak ya Ini sudah menyiapkan personil yang disiagakan Bapak? Sudah, kita sudah membuat jadwal untuk besok nanti karena 3 hari ya Karena memang personil kita juga terbatas Oke Dan ini memang untuk pengawasan tahapan pencalonan itu menjadi domen dari Bawaslu Kabupaten Sehingga kita hanya menurunkan jajaran yang ada di Kabupaten Nah, ini sudah kita bikin jadwal sampai 3 hari ke depan Nanti di hari terakhir sampai jam 2, 3, 5, 9 Sudah siap juga nih? Oh, begitu sudah siap Untuk pelaksanaan besok ya Pak? Sudah Hmm, luar biasa ya Ngomong-ngomong nih Pak Apendi Kalau besok kan ini sudah bersiap-siap ya Pak ya Sudah adakah yang menginformasikan Akan datang nih untuk mendaftar ya Pak ya Mengirimkan surat bagaimana Pak Apendi? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi Mbak Novi sedikit kami sampaikan Bahwa, apa namanya, kita pun juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder Termasuk juga dengan Bawaslu, kemudian juga dengan pihak kepolisian Kemudian juga dengan pihak TNI, kemudian juga dengan pihak Dishub, kemudian juga dengan Satpol PP Kemudian juga dengan Porko Pimda Ya terkait soal pelaksanaan pada saat pendaftaran nanti Dan ini pun juga menjadi sangat penting karena tahapan pendaftaran ini Bagi kami sangat strategis ya, kami sangat strategis dan perlu menjadi perhatian bersama Oleh karena itu, tadi pagi pukul 10 kita melakukan gladi resik Terkait persiapan kita melaksanakan pendaftaran pasangan calon tersebut Nah, berdasarkan informasi yang kami terima Berdasarkan surat pemberitahuan yang sudah kami terima dari tim pasangan calon Informasi besok sudah ada yang akan melakukan pendaftaran pasangan calon bupati Dan wakil bupati Sudah ada yang mendaftar? Sudah ada Waduh, ini informasi yang beredar bagaimana nih Pak? Tidak boleh diinformasikan dulu ya Pak ya? Ya, kalau berdasarkan surat pemberitahuan itu Sudah dijelaskan disitu akan melakukan pendaftaran dimulai pukul 13.00 Oke, sudah mulai ya Oh tadi juga koordinasi dengan kepolisian pihak lainnya juga ini untuk antisipasi membuludaknya masa yang akan datang itu Pak? Pertama juga terkait pengamanan ya Pengamanan dan dari gladi resik kemudian dari beberapa hari kita melakukan rapat koordinasi Para pihak menyatakan kesiapan dan kami pun bersinergi dengan stakeholder yang ada termasuk juga dengan pihak kepolisian Dalam rangka untuk melakukan pengamanan tersebut Secara prinsip bahwa nanti kita pun juga menyampaikan kepada partai politik terkait SOP ataupun protab yang kita terapkan pada saat pendaftaran nanti Di mana Bu Novi dan pemirsa RCTV di rumah pada saat pendaftaran nanti kita akan memberikan kuota 30 ID card untuk partai politik atau gabungan partai politik 30 Ya artinya bahwa nanti pada saat pendaftaran itu wilayah yang boleh dimasuki steril dari yang lain Ya steril dari yang lain itu adalah dimulai dari pintu masuk KPU Pintu masuk KPU? Ya setelah halaman Jadi ada pintu masuk pintu utama KPU itu maka dari situ hanya orang yang memiliki ID card yang boleh masuk di dalam 30 orang itu apa ya? 30 orang itu untuk masing-masing dari partai politik ya atau gabungan partai politik Jadi pasangan calon ya kemudian juga partai politik pengusuhnya itu kita berikan 30 ID card ya di komputer masuk dengan nanti teman-teman media Nah ini kita melakukan seperti itu dalam rangka apa namanya kita mengantisipasi ya mengantisipasi hal-hal ya Tapi di luar itu Bu Novi di halaman kantor KPU pun kita siapkan tenda kemudian juga kita siapkan kursi ya ada sejumlah 100 kursi kemudian juga kita siapkan layar di depan untuk bisa melihat proses pendaftaran pada saat berlangsung nanti di aula Kemudian juga kita apa namanya bekerja sama juga dengan Dishope untuk bagaimana nanti mengatur lalu lintas dengan pihak kepolisian dengan TNI dan juga dengan Satpol PT Oke jadi yang di luar halaman KPU juga bisa melihat langsung ya? Bisa melihat langsung karena kita siarkan secara langsung ada live streaming kita siapkan Wow berarti sekarang sudah terpasang semua nih ya? Ya hari ini persiapan sudah dilakukan oleh bagian sekretariat ya si kantor KPU Oke ini apa ya sudah memprediksi akan membludak nih Pak untuk hari pertama ini atau bagaimana? Berdasarkan surat pemberitahuan yang kami terima ya itu ada kurang lebih seribu orang Seribu orang? Kurang lebih ya berdasarkan yang kami terima surat yang kami terima Seribu orang Pak wow luar biasa antusias ini ya Ya Dari warga juga ya oke baiklah Pak ini tahapan pencalonan pilkade ini ya Tukung wilayah Kabupaten Cermur ini kan berpotensi muncul pelanggaran Nah dari bawah setelah Kabupaten Cermur bagaimana? Ada imbawah yang ingin disampaikan? Ditahan dulu Pak mohon maaf kita akan jeda dulu Siap Ustaz jeda pariwara berikut tetap bersama kami di Dialogos Jangan kemana-mana Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Dialogos Setelah marini kita masih berbincang bersama dengan KPU Kabupaten Cermur Oke kita ke Pak Amir nih ya Pak Amir Puntun Pak ini tahapan pencalonan ini berpotensi ya Pak Muncullah pelanggaran Dari bawah itu bagaimana ini? Ini ada imbawan khusus kah? Sebelum masuk ke situ saya ingin coba menjelaskan Oke Jadi di kita itu sebelum tahapan biasanya kita akan menyusun ini Pak potensi-potensi kerawanannya apa Kita melakukan pemetaan misalnya tahapan ini potensi kerawanannya ada di mana-di mana Kemudian dari potensi itu kita akan merumuskan tuh strategi pengawasannya seperti apa Nah itu biasanya dibuat sama bawah suRI kemudian diturunkan ke kita Nah berkaitan dengan tahapan pencalonan ini sepotensi pelanggaran Kan ada tiga, ada hampir empat ya Empat itu ada pelanggaran administratif, etik, pidana, kemudian undang-undang lainnya Nah yang tiga-tiganya atau bahkan empatnya itu bisa potensi itu Potensi semua itu Pak? Ya misalnya yang administratif kan Kan itu sudah diatur kan bahwa pencalonan itu, pendaftaran itu jam 8 sampai jam 4 sore Oh ternyata KPU itu misalnya ini misal ini Itu sudah ada paslon datang ke KPU jam 5 Lebih dari jam itu Termasuk pelanggaran Tia Kemudian misalnya etik, etik juga biasa aja lebih mengikat ke penyelenggarannya Misalnya KPU tidak berpihak atau misalnya tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap paslon Karena KPU sebagai penyelenggara teknis wajib memberikan perlakuan yang sama pada paslon gitu kan Kalau misalnya paslon si A diberikan waktu misalnya 10 menit, ya yang lain juga harus 10 menit Sama Harus sama kan gitu Kemudian misalnya ada juga itu potensi pidana-nya Potensi pidana-nya misalnya ya Partai politik atau lembaga atau perseorangan itu menerima imbalan dalam proses pencalonan ini Itu juga kena pidana Itu parah ya Pak ya? Ya itu parah, itu udah pidana Tapi begini Mbak, bahwa di kita itu untuk bahwa seluruh hari ini, ini kita punya paradigma berbeda Jadi kalau dulu kita itu langsung ke penindakan Tapi sekarang lebih mengedepankan ke pencegahan Dulunya itu dulu kapan nih Pak? Saat pemilu kemarin? Sebelum pemilu kemarin, kita pemilu kemarin sudah merubah paradigma kita Bahwa kalau dulu itu penindakan, makanya ada anggapan bahwa dulu antara Bawaslu dan KPU itu kayak Bentrok gitu ya? Bentrok gitu kan Kalau sekarang ya kita agak lebih banyak koordinasi sehingga lebih kondusif lah Nah untuk itu makanya kita akan mengedepankan pencegahan Maka ketika untuk besok kita menemukan potensi-potensi pelanggaran administratif Maka kita akan mendahulukan saran perbaikan Oke, siap nih mata-mata nih Pak ya? Oh iya siap, kita bawahnya, jajaran kita sudah siap untuk besok Sudah siap untuk besok, jam 1 nih katanya untuk yang pertama nih Pak APD Sudah di-spill ya Pemirsa RCTP ya Oke, jadi tadi petakan potensi kerawana sudah ya Pak ya? Sudah Di awal, lalu ini untuk yang potensi muncul pelanggaran juga sudah diantisipasi Dari 4 itu, ini yang berdasarkan dari pemilu sebelumnya itu yang banyak terjadi di bagian mana Pak? Administratif juga banyak Administratif juga banyak Sebenarnya pada pemilu kemarin juga kita banyak memberikan saran perbaikan ke KPU Entah itu di jajaran kecamatan dalam hal ini PPK gitu kan Ya kemudian ya pidana, tapi pidana sedikit lah Semoga aja untuk yang ini kita tidak sampai ke arah situ Oke, berusaha lebih baik lagi nih dalam berbagai tahapan Dari KPU Kabupaten Cemen begitu ya Pak ya? Ya, jadi kan sekali lagi bahwa kita mengacu kepada peraturan yang ada Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Bahwa apa namanya, Bawaslu sebagai pengawas pemilu tentu juga mempunyai tugas Yang diamanatkan oleh undang-undang Oke Oleh karena itu maka kemudian kita berpegang pada prinsip yang ada di dalam PKPU Dimana di dalam undang-undang nomor 7 2017 Kemudian juga di PKPU 2 tahun 2024 Kemudian PKPU 8 tahun 2024 Juga dijelaskan bahwa prinsip penyelenggaraan itu kan Tadi sudah disampaikan harus adil Adil itu berarti artinya kita memperlakukan terhadap peserta Ya terhadap peserta itu ya sama Nah oleh karena itu maka Kemudian kita terus melakukan koordinasi juga dengan Bawaslu Nah oleh karena itu mudah-mudahan kita pun juga selalu diingatkan oleh Bawaslu Sekali lagi terima kasih kepada Bawaslu yang telah bersinergi dengan kami Sesuai dengan tupoksinya masing-masing Evaluasi dari Pilek ini bagaimana Pak? Dari KPU Kabupaten Cerbon? Ya tentu evaluasi menjadi sangat penting ya Dalam konteks kita berorganisasi Sebagai lembaga tentu evaluasi dari setiap tahapan Menjadi sangat penting Karena basis dari evaluasi itulah Yang akan kemudian kita menerapkan langkah-langkah kita ke depan seperti apa Hampir sama ya Pak ya dari Pilek kemarin dan juga untuk Pilek keadaan ini ya Pak? Ya kan konteksnya berbeda ya Karena pemilihan legislatif itu kan menyangkut banyak hal Karena kemarin kalau pemilu 2024 kita menyelenggarakan 5 pemilihan Ada pemilihan presiden Kemudian pemilihan legislatifnya juga ada DPR RI, DPD Kemudian DPD Provinsi dan DPD Koopaten Kota Kalau hari ini kita hanya melaksanakan pemilihan gubernur Kemudian juga bupati dan wakil bupati Oke, tapi ini sama ya Pak untuk gubernur juga ya? Ya kalau gubernur itu kan nanti proses pendaftarannya ada di Kapil Provinsi Di daerah bagaimana? Kalau untuk di Kabupaten kita hanya menerima pendaftaran pasangan calon Tapi kalau proses gubernur berarti pendaftarnya ke Kapil Provinsi Oke, tetap juga nih Pak ya? Ya kalau nanti pelaksanaannya diserentakkan ya Bersamaan dengan pemilihan gubernur Kemudian juga pemilihan bupati Siap Pada tanggal 27 November nanti 27 November ingat Sudah tahu ya Pak ya warga Kabupaten Cirebon ya Pak? Ya sekalian disampaikan di siaran kali ini Tentu sosialisasi ya Pak? Iya, tanggal 27 November Itu kan kita melaksanakan pemilihan kepala daerah Dalam ini gubernur dan wakil gubernur Kemudian juga bupati dan wakil bupati Oke, gergetnya sama nggak sih Pak? Antoses dari warga Kabupaten Cirebon nih Pak? Ya harapan kita sih tingkat partisipasi masyarakat menjadi lebih baik Lebih baik ya Saat kemarin sesuai dengan target nggak Pak Apendi? Kemarin di pemilu ya Pemilu 2024 Kalau berdasarkan target nasional kita masih belum mencapai ya Karena baru diangkat 74 persenan Mudah-mudahan nanti di Vilkanda bisa lebih dari Capain lebih meningkat lagi ya Tentu dengan bantuan media Betul, ini juga untuk warga Kabupaten Cirebon Jangan sampai lupa 27 November ya Pak? Oke, diingat baik-baik karena libur juga ya Pak? Jadi harus gunakan hak suara Anda ya? Ya karena menjadi hari ribu nasional Hari ribu nasional, betul ya Oke Pak, ngomong-ngomong Pak syarat untuk pencalonan kepala daerah itu apa saja sih Pak Apendi? Ya, jadi dalam konteks pencalonan, Bu Novi dan pemirsa RGTV Itu kan dibagi menjadi dua ya Ada syarat pencalonan, kemudian ada syarat calon Oke Nah berkaitan dengan syarat pencalonan Kita semua tahu ya beberapa hari yang lalu terjadi dinamika Betul Ya kenapa kemudian KPU, Kabupaten pada saat itu Selalu mengatakan bahwa kami patuh dan tunduk terhadap apa yang menjadi keputusan dari KPU RI Karena apa, Bu Novi? Karena bahwa sifat lembaga kita, KPU berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Di pasal 9 itu sifatnya hirarkis Ya kalau sifatnya hirarkis maka kami di daerah patuh dan tunduk terhadap KPU RI Dan hari ini sudah terbit PKPU terbaru PKPU 10 tahun 2024 Yang di dalam pasal-pasal yang mengalami perubahan sudah mengikuti apa yang menjadi keputusan MK Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pasal 11 di PKPU 8 tahun 2024 Lebih jelasnya bagaimana Pak? Nah yang pertama di PKPU 8 tahun 2024 Itu kan masih mengacu kepada partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Berdasarkan 20% perolahan kursi di DPRD Kabupaten masing-masing Kemudian kalau tidak menggunakan 20% maka menggunakan 25% perolahan suara sah Dan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memiliki kursi Itu di PKPU 8 kemudian ada keputusan MK Dan itu sudah ditindaklanjuti oleh KPU di PKPU 8 Akhirnya menjadi bahwa kabupaten kota Ya ini ada klas-klasernya ya Kabupaten kota yang jumlah penduduknya termuat dalam DPT Ya DPT-nya itu 250 ribu sampai 250 ribu Maka partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan suara sah 10% 10% Ya itu yang sampai 250 ribu DPT-nya Kemudian kalau yang jumlah penduduk yang termuat dalam DPT-nya lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu Maka partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan paling sedikit Ya sekali lagi paling sedikit, tadi 10% juga paling sedikit Nah ini paling sedikit 8,5% suara sahnya itu Kemudian yang ketiga Kalau kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta Maka partai politik atau gabungan partai politik paling sedikit harus mendapatkan 7,5% suara sahnya Nah yang terakhir kabupaten kota yang jumlah penduduk termuat dalam DPT-nya lebih dari 1 juta Maka partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan Pasangan calon itu paling sedikit harus memperoleh 6,5% suara sah Oke, kemudian kabupaten cipuan bagaimana Pak APD? Kalau kabupaten cipuan masuk dalam placer 6,5% 6,5%? Kenapa? Karena jumlah DPT dan sekali lagi jumlah DPT-nya ini mengacu kepada pemilu terakhir Pemilu terakhir berapa tuh Pak? Berarti 2024 2024 ini? Nah kita di angka 1,7 jutaan ya 1,7 jutaan Akhir, artinya berarti kita masuk dalam placer paling sedikit Partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 6,5% suara sah Nah itu berapa itu akumulasinya? Berapa akumulasinya? Ya disampaikan Bu Novi ya Kita pun sudah membuatkan SK SK KPU nomor 100.850 Kita sudah membuatkan SK dari penghitungan kami itu ada di angka 83.154 suara sah 84.000? Ya 83.154 Kenapa? Sebenarnya 83.153, sekian Karena ada bilangan desimal maka kemudian naik ke atas Menjadi 83.154 suara sah Itu paling sedikit ya Partai politik atau gabungan partai politik Oh ini karena kemarin ada putusan MKU tiapak ya? Betul, ini kita sudah tidak lanjut Jadi mengikuti juga ya dari RIT ya untuk di layahnya? Sekali lagi kami di daerah adalah pelaksana daripada regulasi Maka berdasarkan tadi Undang-Undang 7 2017 Pasal 9 yang bersifat hirarkis Oke, yang kemarin sempat rame itu ya Tapi untuk wilayah di KPU Kabupaten Cerbur ini sesuai dengan regulasi aja ya Pak ya? Ya, sekali lagi kita mengacu berbijakan pada peraturan Itu dia ya Oke, kita akan kembali pemirsa usai jidapari warna berikut Pemirsa jangan kemana-mana ya Tetap bersama kami di Dialog Khusus Kita lanjutin lagi pemirsa perbincangan bersama dengan KPU Kabupaten Cerbur Dan juga sudah hadir dari Bawasa Kabupaten Cerbur Ini soal syarat pencalonan kemala daya tadi baru satu ya Pak Apendi ya Karena banyak juga ya Pak syaratnya Boleh diperjelas lagi nih Pak Apendi Itu baru syarat pencalonan berkaitan dengan ketentuan partai politik Atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon ya Berdasarkan putusan MK yang kemudian dicantumkan di dalam PKPU terbaru di PKPU 10 2024 Kemudian ada juga yang harus disiapkan oleh partai politik Atau gabungan partai politik adalah SK Kepengurusan DPP Kemudian juga SK Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupatennya Kemudian ada yang namanya Form B Pencalonan Oke Nah itu yang harus disiapkan Tentunya Pak Bonofi dan Pemirsa RCTP Partai politik sebelum melakukan pendaftaran ke KPU Berdasarkan PKPU 8 tahun 2024 di pasal 92 Itu harus melakukan permohonan pembukaan akses silon terlebih dahulu Oh ya ya itu Jadi harus meminta akun silon kepada kami Kemudian baru diaktifasi Karena kepentingannya adalah untuk melakukan penginputan data-data Dokumen-dokumen tersebut ya Pak Waslo pun juga kami berikan akses silon Sebagaimana tercantum di dalam pasal 146 BKPU 8 tahun 2024 Sehingga nanti Bawat pun juga bisa melakukan pengawasan melalui aplikasi Terus dipantau juga tuh ya Setelah online ya Dari Bawas tuh Bapak Dengerbaud ya Nanti besok itu kita juga akan melakukan pengawasan melekat tuh Ketika ada penelitian berkas Kita juga nanti disitu Tetap mendampingi Soal persyaratan ini sudah oke semua ya Pak ya Ya itu baru syarat pencalonan Masih ada syarat yang lain yang harus dipenuhi juga oleh pasangan calon Yaitu namanya syarat calon Kalau syarat calon itu kan berarti melekat di dalam si pasangan calonnya itu sendiri Seperti apa misalkan warga negara Indonesia Warga negara Indonesia berarti dibuktikan dengan apa? Berarti dibuktikan dengan KTP Kemudian usianya Kalau usia untuk calon bupati Wakil bupati atau wali kota Wakil wali kota itu kan berusia 25 tahun Kemarin jadi perdebatan juga ini ya Ya maka ini juga disampaikan Unofi berdasarkan PKP yang terbaru PKP 10 terhitung genap berusia 25 tahun Untuk bupati dan wakil bupati 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur adalah sejak penetapan Penetapan? Sejak penetapan ya Sejak penetapan Kalau sebelumnya kan sejak pelantikan Nah sekarang sudah diubah sesuai dengan putusan MK Jadi sejak penetapan itu ya KTP usia Kemudian ada yang namanya pendidikan minimal SMA atau sederajat Dibuktikan dengan apa? Baikkan dengan ijasa Kemudian ada apa namanya Naskah visi misi ini penting ya Visi misi Karena tersantum di dalam PKPU Bahwa naskah visi misinya harus sesuai dengan RPJPD Rencana pembangunan jangka panjang daerah Nah itu kemudian juga ada daftar riwayat hidup Kemudian ada surat keterangan sehat Sehat jasmani dan sehat rohani Kemudian juga ada dinyatakan Tidak sedang dinyatakan pilot Kemudian tidak sedang dinyatakan ada tanggungan pajak Nah kemudian harus juga ada SKCK berkaitan dengan tidak pernah perbuatan tersela Perbuatan tersela Kemudian juga harus ada dari surat pengadilan negeri Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tidak pernah diantam pidana ya Kategori mantan terpidana itu Kemudian juga NPWP berkaitan dengan pajak Wow banyak juga ya Pak ya Dan itu semuanya harus dipenuhi ya Pak? Harus dipenuhi dalam bentuk dokumen Itu selengkapnya ada di PKPU 8 tahun 2024 Di pasal 14 Itu detail ada 19 kalau tidak Oke itu sudah dijelaskan oleh KPU Kabupaten Cebuna Kalau pasangan calonnya statusnya ASN bagaimana? Atau anggota dewan juga nih yang kemarin baru dilantik bagaimana tuh Pak? Ya ini juga diatur di PKPU 8 ya Kalau berkaitan dengan ASN itu kan ada di pasal 26 Di pasal 26 Dimana nanti yang bersangkutan pada saat melakukan pendaftaran Harus melampirkan dua Ada dua Yang pertama itu adalah bukti tertulis bahwa yang bersangkutan mengikuti proses pencalonan Dikirimkan kepada pejabat yang berwenang di instansinya Kemudian yang kedua surat pernyataan mengundurkan diri Yang tidak dapat ditarik kembali Ya kan? Nah pada saat penetapan SK pemberhentiannya belum terbit Maka yang bersangkutan nanti harus melampirkan tanda terima Dari instansi atau dari pejabat berwenang Bahwa memang surat pengajuan pengunduran ini sudah dalam proses Sudah diterima maksudnya Nah yang berikutnya adalah surat keterangan sedang dalam proses Yang diterbitkan oleh pejabat berwenang tersebut Itu untuk ASN Yang pasti poinnya untuk ASN adalah mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali Gak bisa ditarik lagi Dapak ya? Gak bisa ditarik kembali Oke, begitu juga dengan wakil-wakil anggota DPRD gitu? Nah kalau anggota DPRD yang existing Yang existing ya karena anggota DPRD ada dua Di dalam PKPU ada dua Yang pertama kategori DPRD existing Ya artinya yang sekarang masih menjabat sebagai anggota DPRD Ada juga anggota calon dewan terpilih Ya kalau yang anggota DPRD listing Maka dia harus membuat surat penyataan mengundurkan diri Ya menyatakan mengundurkan diri dari anggota DPRD periode Itu pada saat mendaftar Nah nanti SK pemberhentiannya kapan? SK pemberhentiannya kalau pada saat penetapan belum terbit Ya maka sedang dalam proses Oke harus ada surat pengunduran diri Tidak bisa ditarik juga ya Pak ya? Iya tidak bisa ditarik kembali Nah kalau yang calon terpilih Kalau calon terpilih berbeda Kalau calon terpilih itu Misalkan ada anggota dewan Dia belum menjadi dewan pada periode sekarang nih Dia terpilih pada saat pemilu 2024 Terpilih kemudian ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati Atau calon wakil bupati Maka berlaku di pasal 32 Yang pertama Berarti yang bersangkutan itu adalah Harus menyampaikan surat pemberitahuan dari partai politik Bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dari calon terpilih Jadi bukan surat penyataan mengundurkan diri yang disampaikan ke KPU Tapi surat dari partai politik Pemberitahuan dari partai politik Nah untuk mendapatkan surat pemberitahuan dari partai politik Kan berarti yang bersangkutan harus bersurat dulu ke partai Bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri Maka partai baru menerbitkan surat pemberitahuan Itu pada saat pendaftaran Tapi di ayat keduanya Ya pada saat pendaftaran surat pemberitahuannya belum keluar Maka nanti bisa dilengkapi pada saat verifikasi administrasi perbaikan Oh begitu Itu di pasal 32 jelas Jelas itu ya Pak ya Termasuk kalau kepala desa juga ada di pasal 27 Semua pokoknya itu ada ya Ya ada Kepala desa pun pemberlakuannya hampir sama dengan ASN Hanya yang membedakan ketika kepala desa mengajukan Pada saat mendaftarkan Dia hanya membuat surat pernyataan mengundurkan diri Dan itu sama tidak dapat ditarik kembali Aduh ini kayak lagi rame di pemberitaan juga nih ya Pak ya Oh gitu Pokoknya harus ada surat mengundurkan diri ya Pak ya Iya pernyataan mengundurkan diri Oh siap 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 Oke dari bawah selu juga ini siap ya Pak ya Untuk membantu Siap Terselengganya tahapan pilkada ini dengan aman lancar Siap Walaupun terbatas SDM ya Pak Itu tidak menghalangi ya Pak Itu tidak menghalangi Tidak menghalangi ya Makanya besok itu juga kita Tadi yang saya sampaikan Bahwa kita akan melakukan waskat Waskat itu pengawasan melekat ya Jadi kita menerjunkan jajaran Itu langsung terutama nanti di penelitian administrasi calon itu Kita akan lihat juga akan mengikuti KPU Ketika melakukan penelitian berkas-berkas Siap siap oke Pak Pendi Pak Amir pun ada yang bertanya sekarang online Boleh ya Pak ya Ini terkait dengan besok ini informasinya akan ada pasangan yang mendaftar ya Pak Ini terkait dengan harus lalu lintas disana yang tadi Bapak sampaikan ini ada ribuan Ini informasinya Pak ya Ini lalu bagaimana untuk para pengendara melintas ini menyangkut dengan ketertiban juga nih Untuk warga yang melintas apakah nanti akan ada penutupan jalan atau bagaimana Yang pasti bahwa tadi pagi kita sudah melakukan gladioresik yang dihadiri oleh stakeholder Di antaranya ada dari kepolisian kemudian dari pihak disub dari Satpol PP Dan juga dari Bawaslu ya Apa namanya dari masing-masing stakeholder tersebut sudah menyatakan siap untuk menerjunkan personil Disub akan mengatur lalu lintas kemudian juga dari Satpol PP Dari pihak kepolisian pun juga sama Dan melakukan pengaturan lalu lintas berikut juga dengan pengamanan di kantor KPU Dan saya meyakini dari pihak kepolisian akan melakukan langkah-langkah strategis Berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran besok Oke siap ya berarti sudah akan ada rekayasa lalu lintas juga nih Pak Bindi ya Ya dipastikan apa namanya dari pihak kepolisian pun juga akan melakukan hal-hal yang saya pikir Apa namanya langkah-langkah yang sangat tepat bisa juga dilakukan dengan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian Oke terima kasih banyak ini juga ini mungkin mewakili warga Kabupaten Cirebon juga yang akan melintasi nanti di area depan kantor KPU Kabupaten Cirebon ya Pak Terima kasih banyak masih ada satu kesempatan lagi Pemirsa Kita berbicara bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon dan juga Bawaslu Kabupaten Cirebon Tapi kita harus jadilah lagi jangan ke warna-warna Ya dialogus pemirsa masih bersama dengan Pak Apendi Selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cirebon Hari juga disini ada Pak Amir Fawas ya ini dari Bawaslu Kabupaten Cirebon Oke ini sebagai penyelenggara pemiru ya tadi disampaikan juga syarat-syaratnya itu banyak ya Pak ya Kesehatan dan lain-lainnya Oke ini terkait dengan syarat juga nih Pak dari kesehatan bagaimana nih Pak Bisa diperjelas lagi Pak Apendi Jadi pada saat melakukan pendaftaran itu kan pasangan calon harus menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani Nah setelah itu disertakan pada saat pendaftaran Maka di dalam tahapan berikutnya akan ada dilakukan pemeriksaan kesehatan Nah pemeriksaan kesehatan berdasarkan lampiran 1 PKPU 8 tahun 2024 Itu kan dimulai rentang waktunya tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September Nah nanti kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak rumah sakit yang sudah kami tetapkan Itu di tanggal 31 Agustus dan tanggal 1 September Nah kenapa kemudian kami menetapkan rumah sakit untuk menjadikan tempat pemeriksaan Itu mengacu kepada SKKPU RI nomor 1090 Itu mengatur tentang bagaimana KPU Kabupaten Kota untuk melakukan yang pertama adalah koordinasi terlebih dahulu dengan dinas kesehatan Untuk mendapatkan 3 rekomendasi rumah sakit Nah 3 rumah sakit yang akan dijadikan tempat pemeriksaan Dari hasil kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan sudah dikeluarkan surat oleh dinas kesehatan 3 rumah sakit tersebut Dari 3 rumah sakit tersebut kami kemudian menentukan 1 rumah sakit Ya 3 rekomendasi yang pertama adalah rumah sakit RS Udi Aja Menangun Yang kedua RS Hasan Sadikin Dan yang ketiga RS PAD Gatot Subroto Nah berdasarkan hasil rapat pleno kami di tingkat pimpinan kami tetapkan di RS PAD Gatot Subroto Nah itu juga diatur Wubunofi dan pemeriksa terkait jenis-jenis pemeriksaannya Diatur di dalam SKTAD 1090 Termasuk juga nanti tim pemeriksa kesehatan harus ditetapkan oleh pihak rumah sakit Kemudian ada tim penilai kesehatan Dan tim pemeriksa kesehatan, tim penilai kesehatan juga diatur kriterian Sudah dipilih itu ya? Sudah diatur spesifikasinya Spesifikasinya harus sudah diatur Harus dokter spesialis Kemudian juga tidak boleh apa Bukan anggota partai politik Bukan juga dokter pribadi dari pasangan calon Pokoknya ketat ya Pak ini Sudah diatur betul Nah itu untuk pemeriksaan kesehatan Ada lagi Pak ini siapa saat itu Pak? Nanti-nanti yang berjaga juga di bawah itu juga mengawas itu Pak Saat? Oh begitu Kita mengawasi dan kita ingin memastikan bahwa Proses pemeriksaan kesehatannya juga Yang tadi disampaikan Pak Apendi itu memang benar-benar dilakukan oleh KPU Sampai ke proses pemeriksaan kesehatan pun? Iya Nggak bisa lengah nih ya? Iya, nggak boleh Nggak boleh lengah pokoknya Oke siap-siap Dari KPU Kabupaten Cirebon juga ini Pak Ini untuk warga Ini sudah tahu ya Pak ya Ini tanggal 27 November Ada yang masih ditemui kendala nggak sih Pak saat terus memberikan sosialisasi kepada warga nih Pak? Ya prinsipnya bahwa kami untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya Termasuk juga kami di tingkat ad hoc juga mengingatkan betul kepada badan ad hoc kami Baik di tingkat kecamatan PPK kemudian juga di tingkat desa PPS untuk terus melakukan tahapan-tahapan pilkada Karena berkaitan dengan apa namanya informasi yang disampaikan kepada masyarakat Sehingga masyarakat pun mengetahui dan outputnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat Jadi ada keterlibatan publik disitu Oke setelah nanti pendaftaran selanjutnya apa nih? Ya jadi di tahapan pendaftaran pun Mbak Novi dan Pemirsa saya kira ada beberapa tahapan yang harus dihawati Jadi pada saat pendaftaran Oke Itu yang melakukan pendaftaran itu kan adalah partai politik atau pimpinan partai politik atau gabungan partai politik Jadi yang mendaftarkan itu adalah pimpinan partai politik Nah pimpinan partai politik itu siapa? Nah berdasarkan PKP 8 tahun 2024 di bab 1 di pasal 1 di angka 17 pimpinan partai politik dijelaskan Yaitu kedua dan sekretaris dari partai politik Kemudian diperjelas lagi di pasal 104nya Untuk memastikan kehadiran pada saat melawan pendaftaran adalah pimpinan partai politik Kemudian juga ada pasangan calonnya Kemudian nanti Bawaslu juga ikut mengawasi disana Jadi nanti pada saat pendaftaran yang bisa masuk ke wilayah yang tadi saya bilang 30 kuota itu 30 kuota itu nanti yang masuk ke dalam aula Ruang aula itu hanya 15 orang 15 orang itu terdiri dari pimpinan partai politik Kemudian pasangan calon Kemudian petugas partai penghubung Kemudian admin atau operator silon dari partai politik atau gabungan partai politik tersebut Kemudian juga dari Bawaslu Dari Bawaslu juga ikut hadir disana Nah nanti yang 15 lainnya tidak berada di dalam ruang aula Tapi berada di dalam kantor KPO ya Karena mempunyai IDK Nah itu yang kami tekankan Nah kemudian setelah itu maka di tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 September Kita akan melaksanakan verifikasi administrasi Jadi pada saat pendaftaran Bu Novi Ketika ada partai politik atau gabungan partai politik mendaftar Nah itu berkas yang akan kita periksa itu nanti keluarnya itu bukan MSTMS Oke Tapi yang kita keluarkan adalah diterima atau dikembalikan Diterima atau dikembalikan Jadi belum masuk kepada memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat Belum Karena nanti ada tahapan verifikasi administrasi Kapan tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September Setelah itu kami sampaikan kepada partai politik ya Partai politik atau gabungan partai politik itu kepada pasangan calon Itu kita sampaikan Dan hasil verifikasi administrasinya demikian Ketika ada yang belum sesuai Maka masih ada ruang Untuk melengkapi itu ya Pak? Untuk melakukan perbaikan Ada ruang Oke Ada ruang itu Ya tanda kutip syafaat gitu Oh iya 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 Bukan melengkapi tapi memperbaiki Memperbaiki Untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen yang tidak sesuai Oh begitu ya Tapi baru kemudian Baru kemudian Di tanggal 22 September Kita melakukan penetapan partai Mohon maaf Penetapan pasangan calon Nah itu kita tetapkan di tanggal 22 September Kemudian tanggal 23 nya Kita melakukan pengundian nomor urut Kemudian kita mengumumkan kepada publik Pasangan calon yang sudah kita undi tadi Kita umumkan Nah itu tahapannya Itu tahapannya Oke Itu apa ya Lumayan Masih ada beberapa proses yang harus dipenuhi ya Pak? Masih Karena memang dari syarat juga ini harus lengkap semuanya ya? Ya kalau pada saat pendaftaran Kita sudah juga menyampaikan kepada Pak Waslu Bahwa pada saat pendaftaran kita Indikatornya syarat pencalonan itu lengkap Dan benar Sementara syarat calon hanya lengkap Nah itu juga ada di dalam PKPU Butuh ketelitian ya? Butuh ketelitian Luar biasa ya Maka penting sekali lagi Bahwa itu menjadi bagian dari untuk melakukan proses pengawasan Sehingga kami berada di dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh PKPU Siap Harapannya apa nih Pak Epeni? Dari apa yang tadi sudah disampaikan Kepada warga juga Ya ini diharapkan juga lancar semuanya Pak ya? Ya Harapan kami dalam melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon ini Berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Kondusif Dan yang pasti Kami pun membuka ruang Apa namanya Keterlibatan publik dalam konteks Tahapan pendaftaran Apa namanya? Namanya adalah Masukan dan tanggapan masyarakat Itu ada ruangnya Ya jadi sebelum ada Sebelum kita tetapkan menjadi pasangan calon Ada masa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap apa? Terhadap persyaratan Ya pasangan Pasangan calon Nah nanti kami siapkan formatnya Formnya Dan akan kami sampaikan ke medsos kami Kemudian di website kami Sehingga ada keterlibatan publik Ini bagian dari demokrasi deliberatif Jadi ada keterlibatan publik Sehingga publik pun juga bisa menyampaikan kepada kami Tapi dengan catatan ada ketentuan Apa itu Pak? Ketentuannya tentu yang namanya Masukan dan tanggapan masyarakat Identitasnya harus jelas Harus jelas identitasnya Siapa yang menyampaikan alamatnya dimana Tentu ini harus dilampirkan juga dengan Fotokopi KTP Kemudian juga harus ada dokumen pendukungnya Ketika misalkan mempersoalkan Misal Misal ya sekali lagi Misal terkait soal ijazahnya Ternyata diduga Tidak sesuai gitu misalkan Nah itu juga harus dilampirkan dokumen pendukungnya Buktinya seperti apa Nah nanti kami akan melakukan klarifikasi Sekali lagi basisnya adalah persaratan Pasangan calon Berkaitan dengan persaratan pasangan calon Boleh ya Pak ya tadi Boleh Asal jangan malah mau perkeruh ya Ya yang pasti tadi Harus jelas identitasnya Jangan sampai menjadi surat kaleng Waduh ini bawasnya siap ya Pak ya Untung sebagai pengawasan juga ya Dari bawasnya kabupaten Cuma bagaimana Pak Amir Ya sama kita juga berharap Bahwa untuk proses tahapan ini Berjalan dengan lancar Aman Makanya kami gak Gak berhenti-henti Menghimbau kepada KPU Untuk pertama Kami ingin memastikan Bahwa tahapan pencalonan ini Berjalan Sesuai koridor peraturan perundang-undangan Kemudian yang kedua juga kami Selalu mengingatkan ke KPU Agar tadi memberikan perlakuan yang sama Kepada paslon itu Kemudian juga Kami berharap Besok itu KPU juga Memastikan bahwa Akses silon itu sudah diberikan Kepada pasangan salon Melalui admin ataupun LO-nya Dan memastikan juga bahwa Akses silonnya itu berjalan dengan baik Pak Pendi Siap ya Pak dari KPU Kabupaten Cermun ya Termasuk tadi Pak Masalah pengawasan itu Kita juga mengajak Kepada masyarakat umum Kalau memang gak Gak berani ke KPU langsung Misalnya ada Oh ini yang tadi disampaikan Itu bisa disampaikan ke bawah selu Ke bawah selu juga bisa Biar nanti bawah selu yang akan Menindaklanjuti ke KPU Buka pengaduan juga ya Pak Buka pengaduan juga Siap oke Bagaimana untuk Statement kolesing kita Dari obrol kita Terkait dengan Tahapan pendaftaran Pasangan salon Bupati dan Wakil Bupati Untuk nilai kebupaten Cermun Pak Pendi Ya kami dari KPU Kabupaten Cermun Tentu mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada jajaran Forkopimda Kemudian juga pihak Keamanan Dalam hal ini Polisian Polresta Cermun ya Polresta Cermun Kemudian juga Dari pihak TNI Dalam hal ini Lakodim Sumber Kemudian juga Stakeholder-stakeholder lainnya Termasuk juga media Ya berkaitan dengan Sosialisasi Tahapan Pilgada Khususnya tahapan Pendaftaran Pasangan calon Kami berharap Kita akan melaksanakan Pendaftaran Dimulai besok Sampai dengan tanggal 29 Berjalan dengan Lancar Aman dan Kondusif Semoga Jadi payahnya Ini menghasilkan Yang terbaik ya Pak Dari KPU Bawaslu juga ya Terima kasih banyak Atas hadirannya Atas informasi penting Yang sudah disampaikan Kepada kami semua Khususnya untuk Warga Kabupaten Cermun Pak Evin Terima kasih Pak Evin juga Terima kasih banyak ya Pak Saya selalu Pastinya harus Tetap semangat ya Pak Persiapan untuk besok Luar biasa Harus Semangat ya Terima kasih banyak Kumi Ersan Untuk Anda Menyaksikan Dialogos 9 hari ini Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa